Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikku Air pada kesempatan kali ini saya akan membuat bubur sum-sum bunga telang telah kita ketahui bersama bahwa bunga telang sangat bermanfaat bagi kesehatan biad antioksidan yang terdapat dalam bunga telang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa sebelumnya subscribe, like, komen, dan share nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya siapkan panci dan masukkan 40 buah bunga telang yang sudah kita bersihkan kelopak dan penang sarinya jadi yang kita pakai hanya mahkotanya saja dan tambahkan 950 ml air dan aduk-aduk sebentar sebelum kita rebus rebus bunga telang sampai mendidih dan air berwarna biru kemudian kita saring dan kita dinginkan siapkan panci masukkan 1 sendok teh tepung maizena 200 ml air kita aduk sampai tercampur rata tidak ada yang bergerindil masukkan 200 gr gula kelapa 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul kemudian kita rebus sampai mendidih dan gula larut tambahkan garam secukupnya ketika sudah mendidih dan gula sudah larut kita angkat saring air gula dan sisihkan siapkan panci dan masukkan 100 gr tepung beras 1 sendok teh garam 130 ml santan kental disini saya menggunakan 2 saset santan instan teman-teman bisa juga menggunakan santan buatan sendiri kemudian tambahkan air rebusan bunga telang yang sudah kita dinginkan jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai semua adonan tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil masukkan 3 lembar daun pandan yang disuer-suer kemudian diikat simpul rebus adonan sampai mendidih dan membentuk bubur yang kental jangan lupa selama merebus adonan ini kita aduk-aduk supaya dapat bercampur dengan rata tidak ada bahan yang bergumpal dan juga bubur ini bisa matang dengan merata serta sempurna pergunakan api kecil ketika adonan sudah mulai mengental ketika adonan sudah meletup-letup seperti ini kita tetap melanjutkan merebus kurang lebih 5 menit supaya bubur dapat matang tanap tidak cepat basi dan juga bau tepung sudah hilang setelah kurang lebih 5 menit maka bau tepung sudah hilang dan sekarang muncul bau gurih dan bau sedap dari bubur sum-sum yang kita buat matikan api selagi masih panas kita tuang bubur sum-sum bunga telang ke dalam wadah atau ke dalam wangkok yang kita inginkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan JQR channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tuangkan saus gula kelapa yang sudah kita siapkan sebelumnya supaya semakin menarik tampilannya kita bisa menyematkan daun pandan sebagai pemanis bubur sum-sum bunga telang dan siap untuk dinikmati Bismillahirrahmanirrahim enak sekali ya gurih rasanya dan lembut teman-teman ya apalagi ini saus gulanya dibuat dari gula kelapa asli gula kelapa yang betul-betul berkualitas jadi rasanya enak ya manisnya pas, asinnya pas dan harum juga aroma sedap pada saus gula kelapanya sangat mendukung sekali dan tekstur bubur sum-sum ini sangat lembut sekali ya walaupun sudah dingin dan sedikit mengental tetap terasa sangat lembut rasanya untuk satu porsi ini jika dihukumati akan merasa kurang dan perlu teman-teman ketahui untuk satu resep bubur sum-sum bunga telang ini bisa menghasilkan 6 porsi dengan ukuran seperti yang kalian saksikan di video terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen ya jika kalian merasa video ini bagus dan bermanfaat silakan kalian share ke teman-teman yang lain jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati